Halo semuanya kembali lagi dengan saya, kali ini saya bakalan ngajarin bagaimana caranya membuat youtube banner seperti milhia Oke sebelum ke pengeditan, disini saya mau beritahu dulu kalau banner youtube itu bisa dilihat dari 3 sisi Nah penampakan seperti ini adalah kalau kalian melihatnya itu dari tv Nah ini merupakan banner yang asli atau banner yang di upload oleh milhia Nah kalau yang ini adalah tampilan banner kalau kalian melihatnya itu dari desktop atau pc atau laptop kalian Modelnya nggak akan sebesar tadi Dan kalau yang ini adalah tampilan kalau kalian melihatnya itu dari mobile atau hp kalian Ukurannya nggak akan sebesar yang tadi ya Nah jadi bagaimana cara membuatnya itu seperti ini Jadi langsung aja kita ke pengeditannya Oke yang pertama kita lakukan adalah mempersiapkan aplikasinya dulu Yang kita butuhkan itu aplikasi Zarchiver, Photoshop CS6 dan juga Pixel Lab Untuk Zarchiver dan Pixel Lab kalian bisa dapetin di Google Pasteur secara gratis Sedangkan untuk Photoshop CS6nya kalian bisa download aja di link deskripsi Saya sediain download linknya ya Nah setelah 3 aplikasi ini udah terinstall di hp kalian Selanjutnya adalah kalian mendownload template banner milhia.zip Itu ada di link deskripsi juga Kalian download aja dulu itu, itu adalah bahan yang kita gunain Nah setelah kalian download itu berbentuk zip Jadi disini kita harus mengekstraknya terlebih dahulu Nah untuk mengekstraknya disini kita menggunakan aplikasi Zarchiver Jadi langsung aja disini kita buka aplikasi Zarchivernya Dan kalian cari dimana kalian letakin youtube banner milhia.zipnya Nah disini udah ketemu Untuk mengekstraknya gampang sekali Kalian tekan aja sekali Terus tekan aja ekstrak disini Nanti otomatis akan ada muncul 2 folder yaitu bahan Pixel Lab dan bahan PS Touch Nah ini adalah bahan yang kita gunain di aplikasi berikutnya ya Oke setelah tadi udah di ekstrak 1440 Oke seperti ini Ini adalah ukuran channel banner youtube ya Nah jika udah tekan aja oke yang ada disini Dan nanti akan masuk seperti ini guys Nah selanjutnya yang kita lakukan adalah menambahkan layar Kalian bisa tekan aja tambah yang ada disini Terus tekan lagi tambah yang ada disini Dan pilih yang namanya itu photo layer yang ini Terus cari yang namanya photo library Dan disini kalian pilih foto Dan cari foto yang namanya itu bahan PS Touch Yang tadi kita ekstrak ya Yang ini kalian tekan aja Terus kalian pilih yang namanya itu garis hitam Nah garis hitam itu yang ini guys Yang polos aja ini gak ada hitam Gak ada apa-apa ini ya Yang ini tekan aja Nanti akan muncul seperti ini Nah selanjutnya disini kita akan besarin Caranya kalian bisa tekan aja dulu yang di pojok kiri bawah ini Terus untuk weightnya Atau tingginya yang disini Kita ubah menjadi 2560 Terus tekan aja centang Nanti otomatis yang hitnya itu juga berubah ya Nah misalnya itu tadi itu gak berubah Kalian bisa tekan extract Dan tekan lock expect ratio yang ini ya Nah misalnya lock expect ratio Kalian bentuknya seperti itu ya Kalian tekan aja Sehingga bentuknya itu terkunci seperti itu ya Nanti dia akan ikut Oke Jika udah tekan aja centang Nah seperti ini jadinya Selanjutnya disini kita tambahin layer lagi Kalian bisa tekan lagi yang ada di pojok kanan bawah Terus tekan lagi tambah yang ada disini Terus tekan lagi foto layer Dan foto library Dan tekan lagi foto Dan kita cari lagi yang namanya itu bahan PS Touch Seperti biasa yang tadi Terus disini ada dua pilihan Disini kalian mau masukin yang udah ada logonya Atau yang belum Disini kalian bisa lihat disini ada dua merah ya Itu ada logo ayamnya Dan juga gak ada logonya Disini misalnya kalian langsung mau pake logo ayamnya langsung Seperti milhiya yang ini Misalnya kita masukin langsung ya Yang ini Terus disini kita seperti biasa white nya kita atur Yaitu 2560 size nya ya Tekan lagi centang Dan tekan lagi centang yang ada disini Nah ini misalnya kalian gak mau ngedit-ngedit lagi Misalnya mau purchase seperti milhiya ya Langsung aja pake yang ini Tapi misalnya Kalian itu gak mau seperti milhiya Atau beda-beda sedikit lah ya Kita tambahin lagi Kita masuk ke tadi ya Nah misalnya disini kalian logonya gak mau ayam Atau beda Dan warnanya mau beda Disini kalian pake yang belum ada apa-apanya Cuman ada merahnya doang Yang ini ya Seperti biasa disini kita ganti jadi 2560 Tekan lagi centang Dan tekan lagi centang Oke disini saya akan ajarin Gimana caranya membuat logonya Dan cara meletakkannya ya Oke misalnya disini kalian gak mau warna merah ya Tapi warna lain Gimana cara menggubah warna ini Kalian bisa tekan dulu layar ini ya Yang merah ini Terus kalian tekan yang disini Dan kalian tekan yang namanya itu Select pixel Yang ada di bawah ini ya Nah jika udah disini Maka akan terseleksi Jika udah disini kalian tekan logo Kayak dan itu yang ada di atas Terus disini kalian tekan aja Yang namanya fill and stroke Nah disini kalian bisa ngatu warnanya Disini jangan lupa type nya Disini kalian pilih fill ya Dan disini kalian bisa ganti color nya Atau warnanya Suka hati kalian Jika udah kalian tekan aja centang Dan jadinya akan jadi seperti ini Dan gimana cara menghapus seleksinya Kalian bisa tekan lagi yang ini Terus kalian tekan yang namanya itu Deselect yang di bawah ini ya Nanti seleksinya akan terhapus Oke Selanjutnya disini saya akan memasukkan Object-object untuk mengisi warna birunya itu Kalau milhiya kan ada mangkoknya Dan juga ayamnya Disini untuk memasukkan itu Kalian bisa tekan layer yang disini Terus tekan lagi tambah Terus tekan lagi foto layer Foto libri Tekan lagi foto Dan cari yang namanya itu Bahan PS Touch Seperti tadi Dan disini kita yang pertama Akan masukin mangkoknya dulu Mangkoknya yang ini ya guys ya Kita misalkan aja yang ini Dan disini Seperti biasa Size nya akan kita atur lagi Weight nya kita ubah Menjadi 2560 Oke jika udah tekan lagi centang Terus tekan centang lagi Dan disini jangan diubah-ubah lagi ya Sebenarnya disini kan Mangkoknya itu gak nyatu dengan birunya ya Disini kita akan satuin Gimana caranya Disini kita tekan dulu Layar mangkoknya ya Pastikan kalian tekan Layar mangkoknya yang ini Terus tekan yang ini Layar yang ada disini Terus blend mode nya Blend mode nya kita ganti Dari normal menjadi Multiplay yang ini ya Nanti otomatis mangkoknya Akan nyatu seperti itu Dengan warna birunya Tapi disini kita lihat Disini agak gelap ya Nah gimana cara Untuk agak Mengatur warna-warnanya Supaya lebih enak dilihat Disini kita bisa tekan Yang ini yang di atas Terus disini ada banyak sebenarnya Tapi yang saya suka gunain itu Kurvas yang disini Nah disini kalian bisa atur-atur aja Sebenarnya Disini saya akan atur dulu Tata letaknya Ini kok susah amat Oke disini saya gerakin dulu Seperti ini Biar tidak kelihatan Nah disini sebenarnya Bisa kalian atur-atur aja Kurvanya Biasanya saya naikin aja Yang disebelah kiri ini Agak kesini sedikit Biar agak cerah aja gitu Oke seperti itu Kita udah akan aja centang Oke selanjutnya disini Kita akan masukin logo kedua Seperti logo ayam Atau binatang Atau logo kalian Nah bodo amat Nah disini Seperti biasa Kita masukin layer lagi Tambah Dan foto layer Dan foto library Dan foto Dan kalian Kembali lagi ke biasa Yaitu Bahan PS Touch ya Nah disini Saya sediain ada dua Yaitu Ayam dan juga badak Kalau ayam itu kan milhiya Nah disini saya akan coba Pakai badak Yang ini ya Jadi disini saya akan tekan badak Nah disini untuk Size nya kali ini Jangan kita ubah-ubah Kita akan mengubah size nya Secara manual aja ya Jadi disini kita tutup aja Nah disini Kalian bisa rasain Disini pas kita gerakkan ini Agak kaku-kaku gimana gitu ya Nah supaya gak kaku Disini kalian tekan extras Terus snap nya ini Kita matiin Oke tekan aja Nah setelah snap nya mati Ini terasa enak Untuk gerakinnya ya Oke selanjutnya Wajah badak ini Akan saya putar ke kiri Kalian bisa tekan aja Flip yang disini ya Nah jika udah Disini kita bisa atur Dimana mau letakinnya Oke disini saya akan Atur aja dulu ya Oke sepertinya Saya akan letakin aja Disini ya Nah jika udah Disini kan Badaknya ini Melebihi batasnya Atau menutup Birunya Bukan masuk ke dalamnya Nah gimana cara mengatasi ini Kalian bisa tekan lagi Layar yang ini Dan disini kita tekan Layar yang Warna birunya Bukan badaknya dulu Terus kalian tekan Yang di atas ini Yang disini Terus disini Kalian pilih yang namanya itu Select pixel Oke yang disini Nah jika udah Nanti akan Warna birunya itu Akan terseleksi Seperti ini Abis itu kalian tekan lagi Yang disini Terus tekan lagi Inverse Yang ini guys Oke kita tekan Inverse Nanti yang terseleksi Itu bagian luar Dari warna birunya Jadi kita akan Menghapus Bagian badak Yang keluar dari Birunya ya Nah untuk menghapusnya Disini kita tekan dulu Layar yang di Pojok kanan bawah Terus kita Ingin menghapus Warna badaknya Jadi kita tekan Layar badak Terus kalian tekan Yang atas ini lagi Yang disini Terus kalian tekan Clear Oke nanti Akan jadi Seperti ini guys ya Jadi yang Di luar Warna biru Badaknya akan hilang Oke untuk menghilangkan seleksinya Kalian tekan lagi Yang di atas ini Terus tekan aja Namanya di select Dan akan Hilang seleksinya Oke Selanjutnya disini Kan badaknya ini Nggak warna Agak kebiruan ya Nah gimana cara Menyambungkan dengan Warna birunya Kalian bisa tekan dulu Layar badaknya Terus tekan layar Yang ada disini Dan disini Kalian seperti biasa Blend modenya Kita ganti Ke multiply Yang ini Nanti dia akan jadi Warna biru Seperti itu Atau bergabung Dengan warna biru Nah disini Kita bisa Atur-atur sedikit Seperti biasa Kalian bisa tekan Yang di atas ini Dan disini Kalian bisa tekan Kurvasnya Atau semisalnya Dan kalian Ubah-ubah sedikit Supaya Agak nyatu Dan enak dilihat Dan sepertinya Saya ambil Segini aja Oke Seperti ini Selanjutnya Disini adalah Langkah terakhir Dari PS Touch Yaitu disini Kita tambahin Backgroundnya Kalian bisa tekan lagi Layer yang ada di pojok kanan bawah Terus tekan lagi Tambah Foto layer Dan foto libri Tekan lagi foto Dan cari Background Sebenarnya Backgroundnya ini Terserah sih ya Tapi disini Saya udah siapin Yaitu ini Padi gandum Yang ini Sebenarnya Saya juga gak tau Yang dipakai Melia itu Apaan Backgroundnya Tapi disini Kita pakai ini aja Nah disini Kita atur aja Dulu size nya Untuk menutupi semuanya Jadi seperti ini ya Nah jika udah Tekan lagi centang Dan disini Kita tekan layer Yang disini Dan layer Backgroundnya ini Kita turunin Paling bawah guys Oke Tunggu dulu Kita turunin Sampai Paling bawah Oke Seperti ini ya Setelah itu Disini kita akan Membuat backgroundnya ini Agak Hitam-hitam Gimana gitu ya Disini kita tekan lagi Yang ini Yang di atas Terus Tekan black and white Yang ini ya Nah nanti akan jadi Seperti ini Tapi ini masih kurang gelap Kalian tekan lagi Yang disini Terus tekan lagi Curves Dan disini kita mainin aja Supaya agak gelap ya Disini biasanya Yang kirinya Saya turunin Paling bawah Terus yang kanannya ini Saya turunin Setengah Oke Seperti ini Biasanya sih ya Tapi terserah kalian lah ya Nah jika udah Tekan lagi Centang yang ada Di pojok kanan bawah Nah jika udah nih Langsung aja disini Kita bisa tekan Down Yang ada di pojok Kiri atas Terus tekan aja Save Dan tunggu Sampai selesai ya Oke jika udah Disini kita Save ini Ke gallery kalian Disini kalian bisa Tekan aja yang ini Terus tekan Save to gallery Dan pilih Project tadi ya Yang ini Terus tekan aja Oke Formatnya gak apa-apa JPEG Oke Dan jika udah selesai Nanti itu udah ada Di gallery kalian Selanjutnya disini Untuk ngedit textnya Kita gunain Aplikasi pixel lab Oke ini dia penampilan Awal dari aplikasi pixel lab Yang pertama kita lakukan Disini adalah Mengatur image size nya Disini kalian bisa Tekan aja dulu Logo yang ada disini ya Terus kalian tekan Image size yang ini Terus dari preset ini Kita ganti Dari custom menjadi Youtube channel banner Disini udah ada preset nya Oke Tekan aja Terus disini Langsung aja kita tekan Oke Nanti akan berubah Seperti ini ya Selanjutnya disini Kita akan mengganti Background nya Kalian tekan From gallery Yang ada disini Terus pilih Gambar yang udah Kita export Dari Photoshop touch nya Oke Atau gak yang ini Kita pilih yang ini Dan Pilih semuanya Terus tekan Centang Nanti akan berubah Seperti ini Selanjutnya Disini kita akan Mengubah text nya Tapi sebelum kita Mengedit text nya Disini ada baiknya Kita tambahin Pembatas dulu Kalian tekan aja Dulu tambah yang ada Di atas ini Terus tekan Yang namanya itu From gallery Terus disini Kalian cari Foto atau gambar Yaitu dari Dari bahan Pice lab Yang udah kita Ekstrak Pertama tadi Nah ini Merupakan gambar Pembatas nya Kalian tekan aja Terus kita pilih Semua dan tekan Centang Selanjutnya disini Kita Size nya ini Kita fullin ya Kita besarin Sampai Segini Oke Seperti ini Jika udah disini Kalian tekan Layer yang ada Di atas itu Terus kalian tekan Kunci pada Pembatas nya Seperti ini Agar Pembatas nya itu Gak gerak Jadi apa tujuan Dari pembatas nya itu Tujuannya itu Untuk membantu kita Untuk mengatur Text nya Jadi jangan sampai Text kita itu Melewati batas nya Jadi misalnya Text kita melewati Batas nya Nanti pada Tampilan mobile Itu Jelek Bannernya ya Guys ya Jadi usahakan Text nya ini Jangan sampai Lewat Batas Oke Selanjutnya Langsung aja Disini kita edit Text nya Disini kalian bisa Klik aja Dua kali pada Text ini ya Kita tetap aja Untuk mengubah text nya Dan untuk text yang pertama ini Kita tulis Y nya itu The official Channel of Ya Oke Seperti ini Seperti Miya ya Terus Tekan aja Selesai jika udah Dan tekan Oke Nah selanjutnya Disini kita akan Geser ini Supaya Text nya itu Menjadi lebar Seperti ini Dan Size nya akan kita Kecilin Dan usahakan Jangan sampai Melewati Pembatas nya ya Terus disini Kita akan mengganti Font nya terlebih dahulu Kalian bisa Tekan aja Logo A Yang ada disini Terus kalian Scroll ke bawah Dan cari yang namanya Itu font Oke Yang ini font Disini Kalian klik aja My font yang disini Nah disini kita akan Menambahkan font Ini kan belum ada font ya Untuk menambahkan font Kalian bisa tekan aja Yang ini Terus kalian cari Yang udah kita Ekstrak sebelumnya Yaitu Di bahan Di bahan Pixel Lab Oke yang disini Nah disini kan ada Dua nih Ada Kongo dan Primetime Kita masukin aja Dua-duanya Terus tekan aja Add select Maka akan ada Font ya Nah disini Yang kita Untuk the official Channel off nya ini Kita gunain Font Kongo Sebenarnya saya juga Nggak tau font Apa yang digunakan Melewati Tapi yaudahlah ya Kita pake aja Font ini Disini kita akan Atur Sedemirkan rupa Supaya Keliatan cantik aja Jika mau detail Kalian bisa perbesar Seperti ini ya Dan saya akan Letakin dulu ya Oke Saya letakin aja Disini ya Selanjutnya Untuk the official Channel off nya ini Kita Akan beri warna Kalau milhiya itu Warnanya itu sama dengan Warna merahnya yang Garis yang disebelahnya itu Nah berarti kita disini Pake color Yang warna biru Kalian tekan aja Color Terus tekan aja Tambah disini Terus kalian tekan yang ini Untuk menjiplak Warna biru ini ya Nah Terus tekan aja centang Yang ada di pojok kanan atas Terus tekan oke Nanti akan jadi Seperti ini ya Selanjutnya disini Textnya akan saya kunci Biar nggak gerak-gerak Kalian bisa tekan Layar yang ada Di atas lagi Yang disini Terus untuk The official channel off nya Kita kunci seperti ini Biar dia itu Nggak gerak-gerak lagi Oke Oke selanjutnya disini Kita akan Membuat Satu text baru lagi Kalian tekan aja Tambah terus tekan text Dan text ini Kita akan ubah Menjadi nama kita Atau nama channel kita ya Oke berhubungan channel saya Ini namanya panjang Jadi saya akan buat Dua text yaitu Fast tutorial dan Indonesia Dan disini Kita akan mengganti font nya ya Kalian tekan lagi font Terus my font Dan untuk text yang kedua ini Kita pakai Prime time personal only Ini ya Terus kita gunain yang ini Dan jangan lupa Usahain Kita jangan sampai Melewati batasnya Dan disini Saya akan atur dulu ya Oke selanjutnya disini Saya akan tambahin Satu text lagi Yaitu Indonesia Karena nama channel saya panjang Saya akan salin aja ini Oke setelah saya salin Saya akan Ubah ini Menjadi Indonesia Oke Dan saya akan atur Kembali Oke jika udah Disini jangan lupa Kita tambahkan Satu text lagi Yaitu titik Oke disini Saya akan salin lagi Yang Indonesia Kita tekan-tekan Tekan pensil yang disini Terus tekan salin Dan disini Indonesianya akan kita ubah Menjadi titik doang Karena di banner Milhia itu ada titik Untuk mengakhirinya Dan disini Kita akan letakin Di akhir Indonesia seperti ini ya Dan juga Untuk warnanya Dia ini dikasih warna Karena Milhia itu Bandernya itu warna merah Karena saya warna biru Jadi saya akan kasih warna biru Oke seperti ini ya Tapi kayaknya terlalu besar Saya akan kecilin lagi Oke kayaknya udah cakep nih Jadi langsung aja Disini udah kita bisa save Tapi sebelum kita save Disini Pembatasnya kita hapus dulu Kan bisa tekan layar Yang ada di atas Itu ya Terus kita hapus Pembatasnya Oke seperti ini Nah jika udah Langsung aja kita save Kalian bisa tekan aja Yang di atas ini Terus tekan save as image Dan save to gallery Dan disini Jangan diubah-ubah lagi ya Langsung aja kita save to gallery Dan jika udah di save Kalian bisa langsung aja Upload ini Ke youtube kalian Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya